Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu lagi di pembelajaran PLWJ kelas 5 Semoga tetap semangat ya belajarnya Nah tidak terasa kita sudah masuk ke bab 9 Kira-kira bab 9 tentang apa yuk? Pertanyaan sebelumnya sudah ibu tanyakan ya Kira-kira sudah dilihat lho bab 9 tentang apa? Betul sekali bab 9 tentang mengenal sarana transportasi dan lalu lintas Jakarta Ups tapi lagi-lagi dibagi dalam dua materi ya Materi yang akan kita bahas pertama yaitu Sarana transportasi jalan tol di Jakarta Nah sebelum belajar jangan lupa berdoa terlebih dahulu Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing Yuk kita belajar bersama Salah satu sarana dan kesana transportasi darat adalah jalan yang menghubungkan satu tempat dengan tempat lainnya Kehadiran jalan ini akan mempermudah akses ke segala tempat berdasarkan hak penggunanya Jalan dibedakan menjadi jalan umum dan jalan tol Jalan umum biasanya disediakan pemerintah untuk semua orang secara gratis Jalan tol adalah jalan yang digunakan secara umum tetapi memerlukan bayaran ketika akan menggunakannya Mungkin kalian semua sudah pernah menggunakan jalan tol saat berpergian Pembangunan jalan tol adalah bentuk usaha pemerintah untuk memudahkan masyarakat bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya Sehingga kegiatan sosial, kegiatan ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan lanjut dan cepat Jalan tol disebut juga jalan bebas hambatan seperti lampu merah di jalan umum Jakarta sebagai ibu kota memiliki jalan tol sebagai salah satu infrastruktur transportasi Jalan tol di Jakarta sendiri terbagi menjadi dua macam Yaitu jalan tol lingkar dalam atau Jakarta Inner Road Dan jalan tol lingkar luar Jakarta atau Jakarta Outer Railroad Jalan tol lingkar dalam Jakarta adalah jalan tol yang menitari bagian dalam kota Jakarta Jalan tol ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut Yang pertama, ruas jalan tol Cawang Pluit atau dikenal juga dengan jalan tol dalam kota Jalan tol ini dibangun antara tahun 1987 sampai 1966 secara bertahap Yang kedua, ruas jalan tol Pluit Tanjung Priuk atau biasa disebut juga jalan tol Pelabuhan Yang ketiga, ruas jalan tol Cawang Tanjung Priuk di bagian timur atau biasa disebut juga jalan tol Insinyur Wiyoto Wiyono Jadi, ada tiga bagian jalan tolnya ya Jalan tol lingkar luar atau Jakarta Outer Railroad atau JOR adalah jalan tol yang melingkari bagian luar Jakarta Jalan tol lingkar luar menghubungkan tempat di dalam kota Jakarta dengan tempat lain di luar kota Jakarta Seperti kota Bogor, Depok, dan juga Tanggrang Jalan tol lingkar luar ini dibedakan menjadi empat bagian besar yaitu 1. Ruas Pondok Pinang sampai Pasarbo 2. Ruas Pasarbo sampai Rorotan 3. Ruas Kembangan sampai Penjaringan 4. Ruas Kembangan sampai Lujangu Jalan tol hanya bisa dilewati oleh kendaraan beroda empat atau mobil Untuk kendaraan lain seperti motor tidak bisa untuk melewati jalan tol Jalan tol yang dengan jalan tol yang lain memiliki tarif yang berbeda Jadi, antara jalan tol satu dan jalan tol lain tentu tarif itu berbeda Jalan tol dan manfaatnya bagi masyarakat Jalan tol sebagai salah satu infrastruktur transportasi sangat membantu masyarakat Jalan tol yang dibangun bisa mengurangi kemacetan yang terjadi di jalan utama Seringkali terjadi kemacetan panjang di jalan-jalan utama Hal ini menyebabkan waktu tempuh perjalanan menjadi lebih lama dari yang seharusnya berjalan Adanya jalan tol, maka kendaraan tidak perlu melewati titik kemacetan tersebut Sehingga waktu tempuh perjalanan menjadi lebih cepat Jadi, kalau misalnya kita menggunakan jalan tol Kemacetan lebih diminimalisir dibanding kita menggunakan jalan-jalan utama Selain itu, jalan tol akan mempermudah akses masyarakat dari satu daerah ke daerah lainnya Hal ini karena berdampak pada semakin mudahnya kegiatan masyarakat Baik kegiatan sosial maupun kegiatan ekonomi Dari segi kegiatan sosial, bisa dirasakan bahwa orang dari satu daerah ke daerah lainnya Akan semakin mudah untuk berinteraksi Sementara dari segi kegiatan ekonomi Jalan tol akan membantu meningkatkan perkembangan ekonomi suatu wilayah Misalnya, orang yang bekerja di luar daerah Jakarta Dapat menuju ke tempat kerjanya dengan menggunakan jalan tol Selain itu, masyarakat luar daerah Jakarta dapat menjual hasil panen atau hasil kerajinan Yang dihasilkan dengan lebih cepat menggunakan akses jalan tol Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir materi Jangan lupa dipelajari kembali Dan ada soalnya pada buku paket yang jika kamu menggunakan buku paket yang sama Dipelajari juga di rumah ya Agar kamu bisa semakin memahami materi yang sudah kamu pelajari Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini Semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat untuk kita semua Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh